Salah satu pelapor dugaan pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK minta Anwar dipecat. Pelapor juga minta KPU membatalkan pencalonan Wali Kota Solo Gibran Taka Bumi Raka sebagai bakal cawapres. Menurut LBH Yusuf, putusan akan memberi dampak hukum lain bila gugatan mereka dikabulkan. Pelapor akan berkonsultasi dengan Bawaslu sejalan dengan proses etik di Majelis Kehormatan MK. LBH Yusuf jadi satu dari empat pelapor dugaan pelanggaran etik oleh Ketua MK Anwar Usman atas putusan mengabulkan sebagian gugatan syarat pendaftaran cawapres. Ini berkaitan dengan situasi pemilu 2024 nanti, makanya selain memperhentikan Pak Anwar Usman sebagai Hakim MK dan sebagai Ketua MK, dan memiliki imifikasi hasil pusat itu seperti apa, yaitu membatalkan kutusannya dan KPU harus membatalkan nama Gibran Taka Bumi Raka Bumi Raya sebagai cawapres 2024 ke depannya. Sebelum pusat itu keluar kita akan segera melakukan gugatan ke Bawaslu juga. Karena berkaitan dengan KPU belum melakukan proses posis, sudah menerima pendaftaran Gibran Taka Bumi Raya sebagai cawapres 2024. Terima kasih